Ketiga jenderal gaduman ini ditangkap saat hobi yang mereka tumpangi terjadi grazia, petugas Denpom di kawasan Jalan Melat, Jenga, Medan Barat, Sumatera Utara. Meski sama-sama berpangkat jenderal, bintangnya berbeda. Sadibudin Simbolon dan Jimmy Makodompit keduanya berlagak sebagai jenderal berbintang tiga, alias Retnan Jenderal. Sementara Aditya Bambang Mataram berpangkat sebagai jenderal berbintang lima. Tapi bintang-bintang di pundak para jenderal palsu ini sudah meredup, ketiganya tak berdaya saat digandang petugas ke Ruang Satuan Reserse Kriminal Forresta Medan. Tak seperti jenderal asli yang biasa bersuara lantang, para jenderal gaduan ini bungkam seribu bahasa saat ditanya wartawan. Penangkapan terhadap ketiga jenderal gaduan ini berawal dari kecurigaan pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Winston, P. Siman Juntak. Ketiga jenderal palsu ini sempat menunggui pangdam di kodam 1 Bukit Barisan beberapa jam sebelum mereka dibekuk. Polisi menduga para jenderal gaduan ini melakukan peberasan ataupun penipuan dengan atribut yang mereka kenakan. Namun untuk sementara, ketiganya masih disangkakan dengan tindak bidana penggunaan kepakatan tanpa hak. Pasal penipuan itu adalah setiap kebetulan yang membotak, sementara pangdam, menggunakan pertemuan itu berkrisi. Sehingga meng헌kan pangdam sehingga pangdam di kodam, sehingga pangdam kekiranya dan melepaskan kodam. Pilih pangdam-kodam karena mereka tidak mengadukkan perang-perang. Kalau, ya, ya, itu tidak mengaduk yang tanpa kodam. Ya, kalau lagi, ya, 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 ya. Hingga selatan malam ketiga jenderal palsu ini masih terus diperiksa polisi Polisi juga masih menunggu laporan dari masyarakat yang telah menjadi korban ketiga jenderal gedungan ini